Pedang keadilan seri 2 jilid 39. Persiapan menghadapi pertempuran. Buru-buru Fang Tian Hua mencegah seraya katanya, kita berada di perkampungan keluarga Hang San sekarang, lebih baik kalau kita berdiam diri saja. Betul aku hanya seorang petamu, tapi setelah berada di dalam perkampungan keluarga Hang San, tak akan kuijankan siapapun datang mencari gara-gara di perkampungan ini. Apalagi Nyonya Li sudah bantu menolong anakku, sudah sepantasnya bila aku manfaatkan kesempatan baik ini untuk membantu perkampungan keluarga Hang San, paling tidak sanggup saja sebagai perasaan terima kasihku kepada mereka, selesai bicara, ia pun beranjak pergi meninggalkan ruangan. Begitu cepat gerakan tubuhnya, belum sempat Fang Tian Hua menghalangi kepergiannya, tahu-tahu peks yang sudah lenyap dari pandangan. Pada saat itu Lim Hon Kim berpikir dalam hatinya, baru setengah harian sudah dua kali muncul musuh tangguh yang bermaksud menyerang perkampungan keluarga Hang San, entah tokoh silat dari mana yang begitu bernyali hingga berani mencari gara-gara. Kini peks yang sudah tampilkan diri untuk membendung serangan musuh, masa aku Lim Hon Kim begitu pengecut hingga keluar untuk menonton pun tak berani? Berpikir begitu, ia pun turut melompat keluar dari ruangan, Fang Tian Hua berniat menghalangi, sayang terlambat sudah. Keluar dari ruangan, Lim Hon Kim segera periksa sekeliling tempat itu, namun bayangan si pedang racun. Peks yang sudah lenyap tak berbekas, maka dia pun menjejakan kakinya dan melayang ke atas atap rumah. Dengan ketajaman matu yang dimiliki, ia mencoba periksa sekeliling tempat itu, namun suasana amat hening. Bukan saja jejak musuh tak kelihatan, bahkan jago-jago dari perkampungan keluarga Hang San yang memapaki serangan lawam pun tak kelihatan batang hidungnya, apalagi jejak dari si pedang racun peks yang diam-diam Lim Hon Kim berpikir lagi, kelihatannya setiap pembantu dan dayang yang berada dalam perkampungan Hang San ini sudah dididik secara ketat hingga tidak gugup maupun panik dalam menghadapi serabuan musuh. Sementara ia masih termenung, tiba-tiba terdengar teguran dari seorang gadis yang bernada dingin berkumandang datang. Urusan yang menyangkut keluarga Hang San tak perlu dicampuri orang luar, lebih baik menyingkirlah dari situ daripada terjadi kesalahan paham hingga melukai Anda. Ketika Lim Hon Kim menoleh, dia jumpai seorang dayang berbaju hijau yang menggenggam pedang di tangan kanannya dan sebuah benda berwarna putih keperak-perakan di tangan kirinya telah muncul di belakang tubuhnya. Melihat semua itu, kembali pemuda kita berpikir benda keperak-perakan yang berada dalam genggaman dayang itu pasti sejenis pelontar senjata gelap yang dibubungi racun. Wah ah, kalau memang setiap dayang di perkampungan ini dilengkapi senjata pamungkas macam begitu, sudah tentu saja kehebatannya luar biasa. Ketika melihat Lim Hon Kim masih saja berdiri mematung tanpa menggubris tegurannya, dengan marah kembali dayang itu menghardik. Hei, sudah kau dengar belum teguranku? Cepat bersembunyi mau tunggu apa lagi di situ? Belum lagi Lim Hon Kim melompat turun dari atap terdengar ujung baju terhembus angin bergema tiba, bagai seekor burung li tiong hui sudah muncul di samping anak muda tersebut. Setelah menengok dayang itu sekejap katanya, Lim siangkong, ayo temani aku periksa posisi lawan. Mendengar ucapan itu, tanpa banyak bicara dayang tadi mengundurkan diri dan bersembunyi di balik ruangan. Sepintas lalu perkampungan keluarga Hang San ini nampak kedodoran dalam soal penjagaan, padahal pengawasan mereka ketat sekali, rupanya para penjaga menyembunyikan diri di tempat yang tersembunyi hingga tak gampang ketahuan jejaknya. Saudara Lim, bisikli tiong hui. Tempat ini merupakan gedung bagian belakang perkampungan kami, bila ada musuh tanggung menyusup kemari, terpaksa kami akan hadapi mereka dengan senjata rahasia andalan kami, yaitu jarum lebah. Aku tebak, jarum lebah itu pasti ganas dan sangat beracun. Betul, kehebatan jarum lebah ini jauh di atas keganasan Bwe Hoa Ciam, ibuku sudah turunkan perintah, bila si penyusup tidak melukai anggota perkampungan, mereka dilarang menyerangnya dengan menggunakan senjata itu sebab benda tersebut merupakan hasil rancangan ibuku sendiri yang selama ini belum pernah muncul dalam dunia persilatan, jadi tak banyak orang yang tahu. Oh oh, rupanya begitu. Apakah saudara Lim ingin tahu siapa penyusup itu bila kutin jauh dari suasana yang begini tenang di seputar tempat ini, rasa-rasanya seperti tak ada penyusup ganas yang menyerang perkampungan ini, Li Tiong Hui segera tertawa. Lonceng peringatan tak bakal dibunyikan secara ngawur. Bila genta itu sudah berdentang, berarti pasti ada musuh tangguh yang menyusup masuk kemari. Saudara Lim, jika kau punya minat, ayolah ikut diriku, mari kita periksa posisi lawan setelah termenung berpikir sejenak. Lim Hon Ki manggut-manggut. Baiklah, harap Nona berjalan duluan. Tidak usah sungkan-sungkan, aku akan menjadi penunjuk jalan yang baik bagimu selesai bicara, ia pun bergerak lebih dulu menuju ke depan. Dengan ketat Lim Hon Kin mengikuti di belakang gadis itu, dengan cepat mereka menyeberangi atap rumah menuju ke halaman yang lain. Gerak tubuh Li Tiong Hui cepat sekali, hanya dalam waktu singkat mereka telah melampaui beberapa buah halaman. Kini lamat-tamat sudah dapat didengar suara senjata tajam yang saling beradu. Ah-ah-ah-ah, rupanya benar-benar ada musuh yang menyusup kemari, gumam Lim Hon Kim seraya mempercepat langkahnya menuju ke sumber suara bentrokan senjata itu. E-e-i, jangan sembelarangan turun tangan, seru Li Tiong Hui memperingatkan. Setelah melewati sebuah dinding pekarangan yang tinggi, sampailah Lim Hon Kim di depan sebuah tanah berumput yang luas saat itu tampak empat orang daya yang berpedang sedang bertarung seru melawan seorang kakek berpakaian pendeta yang melakukan perlawanan dengan hanya andalkan tangan kosong. Berapa kaki di belakang Arna berdiri Ong Popo dengan tongkat kepala naganya, di kedua sisi nenek tersebut berjajar enam orang daya yang bersenjata terhunus. Ilmu silat keluarga persilatan Hang Sun memang sudah termasuhur akan kehebatannya, terutama aliran silatnya yang menyerap hampir semua intisari ilmu silat yang dimiliki pelbagai partai besar untuk digabung menjadi sebuah aliran baru, oleh sebab itu gerak serangan yang digunakan keempat orang daya yang tersebut berbeda sekali dengan aliran yang ada pada umumnya. Dalam pertarungan yang sedang berlangsung, keempat orang daya yang itu masing-masing mengembangkan aliran silat yang berbeda-beda, hingga seolah-olah dalam Arna pertarungan sekarang hadir. Empat tokoh silat dari empat partai besar, dapat dibayangkan betapa sulitnya menghadapi gempuran-gempuran dasyat mereka. Namun kepandaian silat yang dimiliki kakek berdandanan pendeta itu pun tak kalah hebatnya, di antara kibaran ujung bajunya yang menarikian kemari bak kupu-kupu yang terbang di antara aneka bunga, kendatipun serangan keempat daya yang itu amat dasyat, ternyata semua ancaman yang datang bisa dihadapinya dengan mudah. Lim Hong Kim mencoba memperhatikan kakek berpakaian pendeta itu dengan lebih seksama, tapi ia segera dibuat terperanjat. Ternyata kakek berbaju pendeta yang sangat lihai itu tak lain adalah Tianhok Sangjin dari Bukit Maosan. Dengan rasa tercengang bercampur tak habis mengerti pikirnya, bukankah Tianhok Sangjin disekap dalam Istana Pancaracun? Kenapa bisa muncul disini? Tanpa berpikir panjang lagi segera teriaknya, nona berempat, harap segera hentikan serangan kalian. Dalam gelisah dan cemasnya, tak tahan pemuda tersebut berteriak dengan suara lantang. Siapa sangka keempat daya yang itu sama sekali tak menggubris, jangankan menghentikan serangan, menengok ke arahnya sekejap pun tidak bahkan mereka semakin meningkatkan daya gempurnya. Dengan setengah berbisik buru-buru Li Tiong Hwi berkata, Saudara Lim tak usah emosi, memang. Begitulah aturan keguruan kami, mereka tak bakal tunduk pada perintah orang lain. Kau kenal dengan kakek berbaju pendeta itu? Lim Hon Kim balik bertanya. Ye-aa, dia akan Tianhok Sangjin dari Bukit Maosan, Ye-aa, dia seorang pendeta jujur yang berhati lurus. Mustahil kedatangannya untuk mencari gara-gara. Harap, Nona segera turunkan perintah kepada keempat daya yangmu agar segera hentikan serangan. Li Tiong Hwi manggut-manggut, seraya berpaling ke arah Ong Popo, serunya, Ong Popo, tolong suruh mereka hentikan dulu serangannya. Dengan kening berkerut, Ong Popo berpikir sejenak, tapi akhirnya ia menuruti juga maksud Li Tiong Hwi, bentaknya, tahan. Begitu hardikan bergema, keempat orang daya yang itu segera menarik kembali senjatanya dan mundur dari arna. Dengan langkah lebar Lim Hon Kim, maju ke arna, tegurnya seraya memberi hormat. Lo Chiampo E. Pelan-pelan Tianhok Sangjin mengalihkan sorot matanya ke wajah Lim Hon Kim, setelah mengamatinya beberapa saat. Ia pun menegur, kaukah yang bernama Lim Hon Kim? Ya, betul, ada urusan apa sih hingga secara tiba-tiba Lo Chiampo E. datang menyatroni perkampungan keluarga Hang San. Kedatangan Pinto, aku, hanya atas dasar perintah. Perintah dari siapa pemilik istana panca racun? Lim Hon Kim kontan saja tertegun, serunya cepat, ada beberapa masalah yang selama ini mengganjal pikiranku, bersediakah Lo Chiampo E. memberi petunjuk kepadaku? Kau ingin tahu hubungan budi dan dendam antara Pinto dengan pemilik istana panca racun? Ya, betul. Tianhok Sangjin menghela nafas panjang. Aaai, panjang sekali untuk menceritakan kisah ini, lagi pula saat ini bukan saat yang tepat untuk menyinggung kembali peristiwa tersebut. Bila ada kesempatan di kemudian hari, Pinto tentu akan membebernya kepadamu. Tianhok Sangjin tiba-tiba terdengar rong popo menimbrung dengan suara dingin, malam ini kau sengaja datang menyatroni perkampungan keluarga Hang San, tindakanmu itu sama artinya dengan tidak pandang sebelah mata pun terhadap Nyonya Li serta aku, dengan care apa kau hendak selesaikan hutangmu ini. Tianhok Sangjin tertawa getir. Pinto terpaksa berbuat begini, semoga Nyonya Li bersedia memaklumi tindakanku ini. Ong popo termenung dan berpikir sejenak, kemudian ucapnya, baiklah, mengingat kau adalah sahabat lamaku, aku pun tak ingin memperpanjang masalah ini. Lagi sembari ulapkan tangannya, ia menambahkan, kau boleh pergi sekarang. Kedatanganku ke perkampungan keluarga Hang San bukannya tanpa sebab, sebelum tujuanku tercapai, masa aku harus mengundurkan diri dengan begitu saja? Jadi apa tujuanmu air muka Ong popo berubah hebat? Tolong sampaikan kepada Nyonya Li, katakan bahwa Pinto ada urusan dan ingin berjumpa dengannya. Sudah lama Nyonya mengundurkan diri dari keramaian dunia, ia tak pernah terima tamu lagi jika kau ada persoalan, katakan saja kepadaku, nanti biar aku yang sampaikan kepada Nyonya. Persoalan ini menyangkut sebuah masalah yang besar sekali, aku takut kau tak akan mampu ambil keputusan, jadi dibicarakan pun tak ada gunanya. Urusan apa sih? Katakan saja kepadaku Timbrung Li Tiong Hui tiba-tiba. Nona ini adalah Nona Li, buru-buru Lim Hon Kim memperkenaikan. Kalau begitu, tolong Nona suka menyampaikan kepada ibumu bahwa Tianhok Sang Jin dari Bukit Maosan ingin bertemu dengannya. Bukankah Ong Popo sudah beritahu kepada Totiang bahwa ibuku sudah lama tak bersedia terima tamu lagi? Sudah lama aku yang muda mengagumi nama besar Totiang, apabila Totiang butuh bantuan dari perkampungan keluarga Hang San kami, aku Li Tiong Hui pasti akan berusaha membantu dengan sepenuh tenaga. Maksud baik Nona sangat mengharukan hati Pinto, tak heran bila Anda mampu menduduki jabatan sebagai Bu Lim Beng Cu, tapi menurut pendapatku, dalam urusan ini bukan saja Nona tak bakal mampu menanggulanginya, bahkan Anda tak berakal memahami maksudku. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Ong Popo, ia naik darah, bentaknya dengan penuh amarah, Hei, si hidung kerbau busuk yang tak tahu diri, kau jangan mendesak terus-menerus seharusnya kau sudah puas karena aku tidak menuntut keadilan darimu gara-gara kehadiranmu di perkampungan kami secara lancang. Bila kau masih tak tahu diri dan cerwet melulu di tempat ini, HMM-HMMM jangan salahkan bila aku bertindak kasar kepadamu. Tian Hock Sangjin mengangkat kepalanya memandang sekejap cuaca dengan wajah gelisah bercampur cemas, katanya kemudian baiklah, kalau toh kalian berdua segan menyampaikan kehadiranku ke dalam, terpaksa aku akan menerobos masuk secara paksa. HMMM, coba kau hadapi diriku lebih dulu teriak Ong Popo sambil menghentakan tongkatnya ke tanah. Sementara itu Lim Hong Kim amati terus perubahan sikap Tian Hock Sangjin dengan seksama, ia semakin keheranan sewaktu menjumpai kegelisahan yang mencekam wajah pendeta itu, pikirnya, heran, kenapa ia memaksa ingin bertemu dengan Nyonya Li? Urusan apa gerangan yang sedang dihadapinya? Terdengar Tian Hock Sangjin berkata lagi setelah menjura dalam-dalam, batas waktu yang ku miliki amat sedikit, aku tak bisa menunda lebih jauh lagi. Bila perbuatanku menyinggung perasaan kalian semua, biarlah di kemudian hari aku mohon maaf. Seusai berkata, tiba-tiba ia melejit ke udara dan ibarat seekor burung Raja Wali Raksasa ia melesat ke udara, melewati atas kepala Lim Hong Kim dan menerobos ke halaman dalam. Bersamaan waktunya dengan tindakan Tian Hock Sangjin itu, Ong Popo turut melejit pula ke udara, tongkatnya dengan jurus memotong putus awan di bukit membabat pinggang pendeta tersebut. Berada di tengah udara, tiba-tiba Tian Hock Sangjin menarik nafas dalam-dalam, tau-tau badannya melejit tiga depa lagi ke tengah udara dan terhindar dari seragapan maut itu. Tatkala ia melayang turun kembali ke permukaan tanah, badannya sudah berada tiga kaki dari posisinya semula. Dengan penuh hamarah Ong Popo membentak Tian Hock Sangjin, beranikan kau bertarung 300 jurus melawan tongkatku? Pinto tak punya banyak waktu, kalau ingin bertarung lebih baik tunda dulu sampai di kemudian hari sembari berteriak ia lanjutkan gerakan tubuhnya melesat masuk ke dalam perkampungan. Baru saja Ong Popo hendak melakukan pengejaran, terdengar Li Tiong Hui mencegah, tak perlu dikejar, biarkan ia rasakan sedikit penderitaan lebih dulu. Mendengar ucapan tersebut, secara tiba-tiba Lim Hong Kim teringat kembali pada tabung Jorum Hui Hang Ciam yang digenggam kawananda yang dalam gedung. Kendatipun ilmu silat yang dimiliki Tian Hock Sangjin amat lihai, namun seragapan jarum Hui Hang Ciam tersebut bukanlah serangan yang mudah dihadapi, tak kuasa lagi timbul perasaan khawatir dalam hati kecil anak muda tersebut. Dengan rasa gemas bercampur gusar, Ong Popo mengawasi bayangan punggung Tian Hock Sangjin yang menjauh seraya bergumam, jika dia berani melukai orang, aku bersumpah tak akan membiarkan dia keluar dari lembah Ban Siongkok dalam keadaan selamat. Mendengar ucapan tersebut, dalam hati kecilnya Lim Hong Kim berpikir, kalau dilihat dari rambut Ong Popo yang sudah beruban, semestinya ia sudah berusia lanjut, heran, kenapa wataknya masih begitu berangasan dan berapi-api? Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terlihat dua sosok bayangan manusia bagaikan burung Raja Wali meluncur datang dari arah selatan. Melihat kehadiran kedua orang itu, Ong Popo semakin naik darah, dengan badan gemetar karena gejolak emosinya, ia berteriak seraya menggeretak gigi, bagus, bagus sekali selama puluhan tahun terakhir belum pernah ada orang berani menyatroni perkampungan keluarga Hong San. Tak nyana, hanya dalam beberapa hari saja musuh tangguh berulang kali datang mencari gara-gara. HMM, jika tidak kutahan beberapa lembar nyawa mereka sebagai peringatan, orang persilatan tentu. Tak anggap sebelah mata lagi kepada perkampungan keluarga Hong San kita. Jelas beberapa patah katanya itu sengaja ditujukan untuk menyindir Li Tiong Hui, sekalian menilai reaksi yang bakal ditunjukkan gadis tersebut. Biarpun tabiatong Popo kasar dan berangasan, namun tindak tanduknya amat berhati-hati dan kera berpikirnya pun amat teliti. Li Tiong Hui hanya tersenyum tanpa menanggapi sindiran tersebut, ditariknya lengan Lim Hon Kim sambil bisiknya, Saudara Lim, kita tak repot-repot turun tangan sendiri dengan cepat ia mundur lima langkah dari posisi semula. Sungguh cepat gerakan tubuh kedua sosok bayangan manusia itu, hanya dalam waktu singkat mereka telah sampai di hadapan beberapa orang itu. Tak kala Lim Hon Kim mencoba mengamati wajah para pendatang tersebut, dengan cepat ia dibuat tertegun. Si pendatang adalah seorang pendekta dan seorang awam, yang pendekta tak lain adalah Chi Miacu, pemilik kubil Ching Im Kuan di Bukit Ciong San, sedangkan si awam adalah pencuri sakti Nyo Ching Hong. Chi Miacu memperhatikan Lim Hon Kim sekejap kemudian serunya, bagus, bagus sekali, rupanya Saudara Lim juga berada di sini, kalau begitu pintu tak usah susah-susah pergi mencarimu lagi. Ko An Chu, baik-baikkah selama ini buru-buru Lim Hon Kim menjura memberi hormat. Tidak memberi kesempatan kepada Lim Hon Kim menyelesaikan perkataannya, kembali Chi Miacu meneruskan untuk melacak jejak Saudara Lim, ibumu serta gurumu telah datang ke kubil Ching Im Kuan dan memaksa pintu untuk serahkan dirimu kepada mereka, ketika pintu sedang dibuat kebuakan dan kalang kabut, untung muncul si pencuri tua yang kebetulan berkunjung ke kubil kami. Menurut si pencuri tua, kemungkinan besar Saudara Lim berada di perkampungan keluarga Hong San, ia bahkan bersedia menemani pintu untuk berkunjung kemari. Eh eh eh, ternyata tebakannya sangat tepat. Ong Popo yang selama ini hanya berdiam diri di sisi arna, tiba-tiba ikut nimbrung, Ko An Chu, meski kau termasuk tamu yang sering berkunjung ke perkampungan keluarga Hong San, namun kau tak boleh bertindak semuamu sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku di sini. Jangan lagi mengetuk pintu, mengucapkan kata permisi pun tidak. HMM jangan kau pandang enteng reputasi keluarga Hong San kami. Buru-buru Cim Yacu memberi hormat seraya tertawa. Sesungguhnya pintu sudah masuk lewat lembah ban. Siongkok tapi berhubung lembah itu sudah ditutup. Rapat oleh kepungan musuh tangguh, terpaksa kugunakan seutas tali untuk merambat kemari lewat dinding tebing. Maksudku sekalian memberi kabar tentang kepungan tadi. Berubah paras muka Ong Popo setelah mendengar laporan ini, serunya tak tahan lagi, kurang ajar, siapa yang begitu bernyali berani menutup jalan masuk ke perkampungan keluarga Hong San kami. Wah ah, kalau soal itu, pintu kurang jelas. Kalau dilihat dari dandanan mereka sih, nampaknya sangat aneh. Sambung si pencuri sakti Nyo O Ching Hong. Pakaian mereka berwarna-warni dan tingkah lakunya nyentrik. Huh uh uh, cepat betul kehadiran mereka, bisik Li Tiong Hwi sambil melirik Lim Hon Kim sekejap. Agak gelagapan Lim Hem Kim balik bertanya, Siapa yang kau maksud? Anak buah Sobon Ji Yok Hiong. Ah 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 ah, betul anak buah Sobon Ji Yok Hiong memang mengenakan pakaian berwarna-warni. Tanda petik. Sambil menghentakan tongkatnya ke tanah, Ong Popo berseru, Nona, tolong ajaklah ke Anju untuk duduk dalam ruangan, biar aku segera pergi menghadapi mereka. Sambil memberi tanda pada kedelapan daya yang berbaju hijau itu, ia putar badan dan beranjak pergi dari situ. Tunggu sebentar, Ong Popo teriak Li Tiong Hwi. Ada urusan apa? Nona Ong Popo menghentikan. Langkahnya. Mereka hanya berhenti di luar lembah Ban Siongkok dan Enggan menyerbu kemari, ini menandakan bahwa mereka belum berniat menyerbu ke dalam lembah kita dalam waktu singkat. Tanda petik. Masa kita harus menunggu sampai mereka menyerbu kemari baru melakukan perlawanan? Ong Popo, masalah ini menyangkut suatu persoalan yang amat besar, apa tidak lebih baik kau rundingkan dulu masalah ini dengan ibu sebelum keluar dari lembah untuk bertarung melawan mereka? Ong Popo berpikir sejenak lalu menganggu baiklah. Kepada empat dayang berbaju hijau yang berada di sisi kirinya, ia berkata lebih jauh, dengan mengacungkan tabung jarum Hui Hang Chiam, kalian berjaga-jaga di mulut lembah, barang siapa berani mencoba menerjang masuk, bunuh semua tanpa pandang bulu. Keempat orang dayang itu mengiakan dan beranjak pergi dari sana. Melihat semua ini Lim Hong Kim berpikir kelihatannya kedudukan Ong Popo dalam perkampungan keluarga Hang San amat tinggi dan punya kekuasaan besar. Agaknya kecuali Nyonya Li, dialah orang kedua yang pegang kekuasaan, sehingga selama Nyonya Li menutup diri, dialah yang memegang semua keputusan final. Mendadak teringat olehnya akan si pedang racun Pek Siang, kenapa selama ini tak nampak bayangan tubuhnya kalau dibilang ia sampai terluka oleh jarum lebah terbang, peristiwa ini pasti merupakan suatu kejadian yang patut disesalkan. Baru saja dia hendak menanyakan soal ini kepada Li Tiong Haui, mendadak terdengar dua pekikan nyaring. Bergema tiba. Pekikan tersebut panjang, tinggi dan melengking, jelas bukan berasal dari suara manusia. Tampaknya pekikan tersebut berasal dari suara pekikan monyet-monyet penjaga kampung, pikir Lim Hong Kim. Tampak rambu Tong Popo yang telah beruban itu bergetar keras meski tak dihembus angin, ia menengadah ke atas dan tertawa nyaring. Hahaha, bagus, bagus sekali tampaknya dari empat arah delapan penjuru musuh telah menyerbu masuk. Rupanya mereka memang punya maksud menyusahkan aku si nenek. Mendadak ia melejit ke udara dan bagaikan segulung asap ringan, badannya melesat ke arah berasalnya suara pekikan itu dengan kecepatan luar biasa. Memandang bayangan punggung Ong Popo yang menjauh, sambil gelengkan kepalanya berulang kali Cimi Yacu bergumam, Hai, meski umurnya bertambah, sifat berangasannya masih tetap seperti sedia kala. Terlihat bayangan manusia bergerak cepat, kawananda yang berpedang itu pun turut bergerak menyusul di belakang Ong Popo. Sementara itu para smukali Tiong Hwi telah berubah amat serius, agaknya dia pun sudah merasakan bahwa gelagat tidak beres setelah termenung beberapa saat. Ujarnya, mari kita duduk dulu di ruang tamu. Tanpa menanti jawaban, ia bergerak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut sambil tersenyum, Nyo Oh. Ching Hang berbisik, Ko Ancu, kelihatannya kita belum terlambat. A-A-A-I, bila dilihat situasinya kini, nampaknya Pinto tak bisa cuma bertangku tangan saja. Tapi Nonali sudah menjadi bulim bengcu, kau toh bukan anak buahnya, bila kau enggan turun tangan melawan musuh, ia pasti akan menganggapmu sebagai lawannya. Cimi Yacu menghela napas panjang. A-A-A-I, kau tak usah memaksa aku untuk mengucapkan janji harus membantunya. Kau tahu bukan, meski sifatku malas dan segan berkelahi dengan orang, tapi situasi yang kita hadapi sekarang telah memaksaku tak bisa berpeluk tangan belaka. Waktu itu pikiran Li Tiong Hui sedang dipenuhi pebagi masalah hingga meski ia mendengar semua tanya-jawab yang sedang berlangsung, namun enggan untuk menimbrung atau menanggapi. Tiba-tiba di ruang tamu, empat orang Dayang telah menyediakan air teh untuk tamu-tamunya. Diam-diam Lim Hong Kim mencoba mengawasi paras muka kawanan Dayang tersebut, dilihatnya wajah mereka nampak tenang dan sedikit pun tidak menunjukkan rasa gugup atau takut. Tak kuasa lagi ia memuji di dalam hati, pikirnya, anak buah perkampungan keluarga Hang San memang dididik secara ketat dan penuh disiplin, meski menghadapi situasi gawat, mereka tak kelihatan panik apalagi gugup. Dalam saat itu Li Tiong Hui telah membisikkan sesuatu ketelinga seorang Dayang yang berada di sisinya, nampak Dayang tersebut segera berlalu dari situ dengan langkah cepat. Selang berapa saat kemudian tampak delapan orang Dayang bersenjata lengkap muncul dalam ruang tamu itu. Setelah munculnya kedelapan Dayang bersenjata itu, Li Tiong Hui baru bangkit berdiri sambil katanya, silakan saudara sekalian duduk sejenak di sini, sedang aku hendak menengok sekejap keluar lembah, ingin tahu jagoan dari mana yang berani mengacau di sini. Aku bersedia menemanimu sambung Lim Hong Kim cepat. Kalau begitu, silakan. Bagaimana kalau aku juga menemani Beng Cu untuk periksa keadaan di luar lembahnya O Ching Hong ikut menawarkan diri seraya bangkit berdiri. Jangan, kalian baru saja datang dari tempat jauh dan badan tentu sudah lelah, lebih baik istirahat dulu di sini. Biarpun harus korbankan jiwa, aku bersedia melakukannya, desaknya O Ching Hong. Ketika coba berpaling, dilihatnya Chi Miacu sedang menikmati air teh dengan santai, terhadap pembicaraan kedua orang tersebut biasa akan akan tidak mendengarnya sama sekali. Nyo Ching Hong tahu, ilmu silat yang dimiliki pendeta itu sangat hebat. Apabila ia bersedia menemani. Perjalanan ini, sudah dapat dipastikan kehadirannya akan merupakan seorang pembantu yang bisa diandalkan oleh sebab itu, tak tahan serunya lagi, Totiang. Ada apa tanya CML Acu sambil tertawa hambar. Sialan si hidung kerbau busuk ini umpat Nyo O Ching. Hong dalam hati kecilnya. Tadi masih berkata mau turun tangan membantu, setelah diajak malah pura-pura berlagak bisutuli, sialan amat dia. Meski berpikir begitu, katanya juga, nona limau periksa keadaan musuh di luar lembah. Bagus kata Cimi Acu sambil manggut-manggut cepatlah berangkat, hingga cepat pula kembali. Bagus kembalinya O Ching Hong mengumpat kau ajak aku si pencuri tua men gila, harus ku beri pelajaran yang setimpal untukmu. Maka dia pun berkata lagi, apa Totiang tak berminat untuk ikut menengok situasi. Aku rasa menunggu di sini juga sama saja, sahut CML Acu sembari menghirup air tehnya. Li Tiong Hui mengeripkan matanya yang bulat besar berulang kali, tiba-tiba katanya, Giyok Cian memang kelewat nakal, sekarang ia sedang disekap ibuku, bila bertemu ibu, nanti tolong Totiang mohonkan pengampunan baginya. Soal ini Pinto tentu akan mengingatnya. Kalau begitu, mari kita berangkat kata Li Tiong Hui kepada Lim Hong Kim, dengan cepat ia beranjak pergi dari situ. Tak terlukiskan rasa dongkolnya O Ching Hong melihat kejadian itu, sambil berjalan umpatnya, hidung kerbau busuk lihat saja nanti, kalau aku si pencuri tua tidak mencuri habis semua hartamu, percuma aku dijuluki orang sebagai si pencuri sakti. Li Tiong Hui mempercepat langkahnya, bagaikan terbang ia meluncur ke depan, dalam waktu singkat tibalah mereka di mulut lembah. Delapan orang daya yang bersenjata lengkap menempel ketat di belakang Li Tiong Hui, sedang Lim Hong Kim serta Nyo O Ching Hong menyusul di barisan paling belakang. Tiba di mulut lembah tiba-tiba Li Tiong Hui memperlambat langkahnya, sembabi membereskan rambutnya yang kusut, pelan-pelan ia maju ke depan lembah. Lebih kurang lima kaki di depan mulut lembah, berdiri berjajar serombongan manusia yang mengenakan pakaian warna-warni, tingkah laku mereka sangat aneh dan kelihatan nyentrik. Warna pakaian mereka terbagi menjadi empat jenis, setiap warna terdiri dari lima orang, orang yang mengenakan warna kuning emas menyoren pedang, yang mengenakan baju putih menggembol golok, yang berbaju abu-abu membawa ruyung lemas, sedang yang mengenakan warna biru langit membawa senjata trisula, kedua puluh orang tersebut masing-masing berdiri pada empat penjuru yang berbeda. Dengan pandangan matel, Tajami Tiong Hui menyapu sekejap seluruh jagoan itu, kemudian katanya, Saudara, saudara sekalian, siapa yang bertindak sebagai komandan silakan tampil keluar untuk terbicara. Li Beng Cu, ada petunjuk apakah suara merdu seseorang segera menanggapi. Dari belakang kawanan jago bertubuh kekar itu pelan-pelan berjalan keluar seorang gadis muda berbaju hijau yang menggembol pedang. Siapa kau tegur Li Tiong Hui dengan kening berkerut? Buda adalah si Yau Cui, kehadiranku atas perintah nona seobun, jawab gadis itu lembut. Dimana seobun Jiok Hiong kini suruh dia datang kemari menjumpai aku. Majikan kami masih ada urusan lain, karenanya buda diperintahkan untuk datang kemari lebih dulu. Apa maksud seobun Jiok Hiong mengutus kau datang kemari seruli Tiong Hui sambil tertawa dingin? Kembali si Yau Cui tersenyum. Nona menitahkan buda agar menjaga di mulut lembah Ban Siongkok sambil menanti petunjuknya lebih jauh. Aku telah mengadakan perjanjian dengan seobun Jiok Hiong untuk menyelesaikan perselisihan kami, kini waktu yang dijanjikan belum tiba, kenapa dia ingkar janji dengan mendahului mengutus kalian datang ke tempat ini? Buda hanya tahu melaksanakan perintah, urusan lain tak berani bertanya mengenai janji nona kami. Dengan Li Beng Cu, buda lebih-lebih tak mengerti, jadi tak ada gunanya nona menegur budak. Kembali Li Tiong Hui tertawa dingin. Tahukah kau, apa akibatnya apabila perjanjian tersebut rusak terlebih dulu? Soal itu sih budak kurang paham. Kalau tidak tahu, biar ku jelaskan kepadamu sekarang juga, semua pertarungan berdarah segera akan digelar di tempat ini. Sewaktu budak hendak berangkat kemari, nona telah menyertakan 20 orang jagoannya yang paling tangguh untuk menyertai perjalanan ini. Nona pun berulang kali berpesan kepadaku, Bila orang tidak mengganggu kita, kita tak boleh mengusik orang lain, tapi bila ada orang yang memaksa, kami dilarang untuk mengundurkan diri dari kejadian tersebut, apalagi sampai merusak dan mencoreng reputasi perguruan bunga BUE. Bila seketika ini juga ku perintahkan untuk membantai kalian, Soe Bon Giok Hiong tentu akan menggunakan kejadian itu sebagai alasan untuk membuat gelara-gara, tapi kalian pun harus tahu, tindakan kamu semua dengan menutup mulut lembah ban sengkok kami merupakan tindakan pemaksaan yang tak bisa diterima oleh pihak perkampungan keluarga Hang San. Jadi maksud Beng Cu Siao Cui tertawa hambar. Segera tarik diri dari sini, ketimbang banjir darah. Keburu digelarkan di tempat ini sebelum waktu yang dijanjikan tiba. Siao Cui menghembuskan napas panjang, ucapnya, terima kasih banyak atas kebaikan hati Li Beng Cu, namun sebelum menerima perintah dari nona kami, Buddha betul-betul tak berani meninggalkan tempat ini, jadi harap nona maklum. Kalian benar-benar renggan angkat kaki berubah hebat para smukali Tiong Hui. Sampai detik ini kami semua belum pernah menginjakan kaki di dalam lembah ban sengkok yang merupakan wilayah kekuasaan kalian, jadi sesungguhnya kami pun belum pernah melanggar batas daerah dari keluarga persilatan Hang San. Jikalau Li Beng Cu tetap bersikeras hendak mempergunakan kekerasan, ya apa boleh buat lagi, tapi Buddha telah mendapat petunjuk dari nona kami, sikap Buddha terhadap Li Beng Cu harus sopan dan tahu hormat. Buddha dilarang mengusik dirimu, namun jika nona mendesak dan memojokkan terus posisi budak IAAA, apa boleh buat, terpaksa akan ku pertaruhkan selembar jiwaku ini untuk berusaha melindungi diri. Li Tiong Hui tertawa dingin. Sebuah alasan yang betul-betul licik dan jahat, tak ada bedanya sedikitpun dengan olah seobong Giyok Hiong sudah membawa jagoan untuk menutup lembah ban sengkok kami, sekarang berdalih pula macam-macam. Bagaimanapun juga perkampungan keluarga Hang San Toh punya pintu gebang, sampai detik ini kami semua belum pernah melangkah masuk ke dalam pintu gebangmu, dalam hal ini Li Beng Cu harus mengakui kebenarannya, bukan? Li Tiong Hui mengalihkan sorot matanya memperhatikan sekejap kawanan jago yang dipimpin si Yau Cui itu, memang benar, tak seorang pun di antara mereka yang melanggar batas wilayah keluarga Hang San melihat hal ini, diam-diam pikirnya, budak ini selain licik dan pandai berdebat, lagi pula teliti dan cermat, iat terhitung manusia yang tak gampang dihadapi. Berpikir sampai di sini, ucapnya dengan nada dingin apa maksud So Bon Giyok Hiong menitahkan kau dengan membawa kawanan jago hadir di Bukit Hang San sebelum batas waktu yang dijanjikan? Budak hanya dititahkan untuk menyambut para tamu yang diundang nona kami untuk hadir di sini. Li Tiong Hui menarik napas panjang dan segera terbungkam. Lim Hon Kim tak dapat menahan diri lagi, selainnya tiba-tiba, masa So Bon Giyok Hiong perlu mengundang bantuan untuk membantunya bertempur. Si Yau Cui mengerling genit ke arah Lim Hon Kim, lalu sahutnya, bila daya ingatku tak keliru, bukankah kau adalah Lim Hon Kim, Lim Siang Kong? Yee-ah, memang aku. Dari dalam sakunya Si Yau Cui ambil keluar sepucuk surat yang bersampul rapat, kemudian katanya lebih jauh, menurut nona, Kong Cu adalah orang yang berada di luar garis dalam perselisihan ini. Kau tidak termasuk anggota perguruan bunga Buye, juga bukan anak buah Li Beng Cu, kendatipun berada di perkampungan keluarga Hang San, namun statusmu cuma tamu, betul tidak pendapat ini? Lim Hon Kim termenung dan berpikir sejenak kemudian katanya, ada urusan apa kau, katakan saja berterus terang. Bila ucapan Buddha betul, nona titip sepucuk surat rahasia yang harus disampikan kepada Siang Kong, bila Lim Siang Kong sudah berpihak kepada keluarga Hang San, lebih baik surat ini tak usah dibaca lagi. Kenapa? Menurut nona, bila Lim Siang Kong sudah menjadi anak buah Li Beng Cu, tapi masih menerima surat rahasia ini, maka Siang Kong akan memperoleh perdikat sebagai pengkhianat yang berhubungan dengan musuh. Betul, dia hanya berstatus tamu di sini selali Tiong Hui cepat. Xiao Cui segera menyodorkan surat rahasia itu sambil berkata, setelah Li Beng Cu sendiri menegaskan status Siang Kong sebagai tamu, rasanya pernyataan ini tak bakal salah lagi. Setelah menerima surat rahasia itu, Lim Hon Kim dapat membaca tulisan pada sampul surat itu berbunyi, khusus untuk Lim Hon Kim. Lim Hon Kim memandang Li Tiong Hui sekejap kemudian dengan suara dalam, katanya kepada Xiao Cui, surat ini boleh segera kurobek untuk dibaca isinya. Menurut nona kami, meski Lim Siang Kong membuka surat itu secara sembunyi pun akhirnya pasti Siang Kong akan beritahu isi surat tersebut kepada Li Beng Cu, oleh sebab itu kau tak perlu membukanya secara sembunyi, kapan saja Lim Siang Kong ingin membaca isi surat tersebut, setiap saat pula dapat kau lakukan. Dengan wajah serius, Lim Hon Kim membuka sampul surat itu serta membaca isinya, tapi paras mukanya seketika berubah hebat. Sementara itu Xiao Cui dengan sepasang matanya yang jeli mengamati terus wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip agaknya dia ingin membaca suara hati pemuda tersebut dari perubahan mimik mukanya. Apa isi surat itu tanya Li Tiong Hui setengah berbisik. Setelah melihat kembali surat itu ke dalam sampul, sahut Lim Hon Kim pelan, lebih baik kita pulang dulu sebelum nona membaca sendiri isi surat ini. Li Tiong Hui terhitung seorang gadis yang amat cerdik, seketika ia sadar akan kecerobohan dirinya, bisa jadi isi surat rahasia itu merupakan siasat busuk sebon Giyok Hiong, bisa juga dibalik surat itu masih tersembunyi rencana lainnya, karena itu ia berkata kepada Xiao Cui. Sebelum matahari tenggelam hari ini, kau harus angkat kaki dari tempat ini. Kalau sampai malam nanti kalian masih di sini, HMMM jangan salahkan bila aku bertindak keji. Akan Buddha ingat baik-baik nasihat ini sahut Xiao Cui Seraya tertawa.